Berlama-lama, Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi telah muncul. Kita harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Meskipun Dewa Phoenix telah menerobos ke alam roh kekosongan, masih ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dia dan Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi. Apalagi mereka berdua pernah tampil bersama. Tapi Mulynger saat ini sedang kesurupan mistis. Tidak peduli bagaimana Ye Chen Feng memanggilnya, dia tidak bisa membangunkannya. Akhirnya aku menemukanmu. Sebuah suara rendah memanggil dari kejauhan. Meski suaranya tidak keras, itu membuat jiwa Ye Chen Feng bergetar. Detik berikutnya, dua sosok mengesankan muncul di hadapan Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix. Melihat Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi berdiri di udara dalam keheningan, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix tiba-tiba merasa seperti mereka tidak bisa bernapas. Setiap helai aura dari tubuh mereka sepertinya mampu menghancurkan gunung. Aura yang tak terbatas dan tak tertandingi memenuhi udara dan membuat Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix merasa seperti mereka sedang memujanya. Phoenix, Dewa ini akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu bersedia tunduk pada Dewa ini, Dewa ini dapat mengambil keputusan untuk mengampuni nyawamu. Dewa Langit Tertinggi, yang disebut sebagai ahli nomor satu di alam Dewa Kekosongan, memandang Dewa Phoenix dengan tatapan bermartabat saat dia berbicara. Huff, bahkan jika Dewa ini mati, aku tidak akan tunduk pada kalian dua serigala. Dewa Phoenix mendengus dingin dan berkata dengan keras kepala. Serigala, Phoenix, apakah kamu belum melihatnya? Dewa Tertinggi Surga menggelengkan kepalanya. Semua yang kita lakukan hanyalah demi satu tujuan, yaitu menjadi Dewa. Selama Dewa ini menjadi penguasa sejati, siapa yang peduli dengan prosesnya? Surga Kaisar Tertinggi, jika Surga Dewa Tertinggi menjadi Dewa Terakhir, apakah anda akan puas? Ye Chen Feng bertanya dengan sengaja untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Bocah manusia, jangan mencoba menguji kami. Kaisar Tertinggi Surga, yang mengenakan jubah kekaisaran emas gelap, angkat bicara. Siapa yang menjadi Dewa pada akhirnya bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh orang mati sepertimu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan pasti? Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa peluangnya untuk melarikan diri dari surga tertinggi dan langit surgawi tertinggi tipis, dia tetap memutuskan untuk mengambil risiko. Hahaha, di depan Dewa ini, kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kaisar Langit Tertinggi tertawa dan berkata, Namun, saya masih harus berterima kasih kepada anda karena telah memberi kami kayu Dewa Primal Chaos. Setelah mengatakan itu, Divine Power tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Supreme Huang Tian dan berubah menjadi tangan emas gelap. Telapak tangan ini menyegel seluruh ruang dan menekan Ye Chen Feng. Tidak ada yang bisa menyakiti kakak Ye. Saat Ye Chen Feng hendak melakukan segala daya untuk melarikan diri, Muli Ngert tiba-tiba terbangun dari kesurupannya yang aneh. Setelah itu, tangannya dengan cepat bergerak saat dia berkomunikasi dengan hukum misterius pemakaman kematian, menyelimuti Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix. Ledakan. Saat telapak tangan emas gelap turun, seluruh ruangan bergetar hebat. Beberapa ratus meter tanah dihancurkan oleh telapak tangan Kaisar Langit Tertinggi. Mem, mereka sudah pergi. Ekspresi surga Dewa Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi menjadi semakin tidak sedap dipandang ketika mereka merasakan Ye Chen Feng dan dua lainnya menghilang secara misterius begitu telapak tangan emas gelap turun. Mereka tidak percaya bahwa Trio Ye Chen Feng memiliki keterampilan untuk melarikan diri tepat di depan mereka. Sepertinya kita meremehkan mereka. Kalau aku tidak salah, gadis berjubah putih itu seharusnya memahami sebagian dari hukum pemakaman ini. Mata Supreme Celestial sedalam lautan saat dia menyimpulkan perubahan di sekitarnya. Tapi hukum pemakaman kematian terlalu aneh. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani mengejar Trio Ye Chen Feng. Mereka hanya bisa membiarkan mereka melarikan diri. Hah, ha, hampir saja. Linger, itu semua berkat kalian. Jika bukan karena anda, kami benar-benar akan berada dalam bahaya. Setelah melarikan diri dengan nyawanya, Ye Chen Feng menghela napas lega. Dia tidak pernah menyangka surgawi tertinggi dan kaisar surgawi begitu kuat. Di depan mereka berdua, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Keduanya benar-benar menakutkan, tapi aku sudah memahami hukum makam kematian ini. Ayo kita keluar dari sini secepatnya. Muli Nger juga sedikit takut pada duo kaisar surgawi. Dia terus merasakan perubahan dalam hukum saat dia memimpin kelompok Ye Chen Feng menuju akhir makam kematian. Sekitar sehari kemudian, Muli Nger menggunakan hukum tata ruang untuk membawa kelompok Ye Chen Feng ke ujung makam kematian. Mereka menemukan sebuah makam besar di pintu keluar. Cheng Feng, haruskah kita masuk ke Mao Solem untuk melihatnya? Dewa Phoenix melirik Mao Solem besar di depannya dan meminta pendapat Ye Chen Feng. Seharusnya banyak orang datang ke makam kematian ini sebelumnya. Jangan buang waktu lagi, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Kakak Cheng Feng, aku membawa kalian ke pintu keluar ini sebelumnya. Jadi belum ada yang memasuki Mao Solem ini sebelumnya. Muli Nger tiba-tiba berteriak pada Ye Chen Feng. Apa? Makam kematian ini punya banyak jalan keluar. Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Mem, sejauh yang aku tahu, seharusnya ada enam belas pintu keluar. Muli Nger mengangguk. Dengan kata lain, kemungkinan Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi menemukan kita sangatlah kecil. Ye Chen Feng tidak pernah menyangka makam kematian memiliki begitu banyak pintu keluar. Hatinya bersuka cita. Mem, pintu keluar yang kubawa untuk kalian adalah yang paling terpencil. Kurasa mereka berdua tidak akan menemukan kita. Muli Nger mengangguk. Karena itu masalahnya, ayo masuk ke Mao Solem dan lihat harta apa yang ada di dalamnya. Tanpa ancaman dari Dewa Tertinggi Surgawi dan Kaisar Surgawi-Surgawi, Ye Chen Feng memutuskan untuk mengambil risiko dan memasuki Mao Solem untuk mencari peruntungan di dalamnya. Hancurkan demi Dewa ini. Dewa Phoenix menyalurkan Phoenix Celestial Fire ke tangan kanannya dan menerobos batasan di pintu masuk Mao Solem. Mereka berjalan ke Mao Solem menakutkan yang dipenuhi aura kematian yang kental. Ini, Mao Solem siapa ini? Melihat dinding di kedua sisi Mao Solem, Ye Chen Feng menemukan bahwa dinding itu diukir dengan banyak tanda kuno. Tanda-tanda ini sangat mendalam dan mengandung konsep Dao Agung. Tak lama kemudian, trio Ye Chen Feng mencapai bagian terdalam dari Mao Solem, di mana mereka diblokir oleh pintu batu raksasa. Membuka. Lengan Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan hampir 5 triliun jin saat dia mendorong pintu batu yang berat itu dan berjalan ke Ola Yin Kuno. Ketika Ye Chen Feng memegang batu sinar bulan di tangannya dan menerangi seluruh kuil yin, dia menemukan bahwa di tengah kuil yin yang didukung oleh pilar naga yang melingkar, ada peti mati batu setinggi tiga zang yang sangat besar. Dan di sekitar peti mati batu itu ada banyak kelabang berkaki seribu. Namun, kelabang ini berbeda dari dunia luar. Tubuh mereka mengalir dengan energi ilahi dan serangan mereka cukup menakutkan untuk mengancambahkan para ahli alam roh yang paling hampa sekalipun. Kalian semua, mundur, serahkan kelabang ini padaku. Dewa Phoenix menginstruksikan saat api surgawi Phoenix yang menghanguskan muncul dari tubuhnya. Dia menyerbu kelabang ganas dan melibatkan mereka dalam pertempuran sengit. Meskipun Dewa Phoenix dipengaruhi oleh aturan luar angkasa dari makam kekacauan dan tidak dapat melepaskan kekuatan tempur penuhnya, dia telah menerobos ke tahap selanjutnya dari alam roh hampa dan kekuatan tempurnya telah meningkat hampir seratus kali lipat. Di bawah serangan ganasnya, kelabang ganas itu terkoyak dan meleleh, meninggalkan pil iblis yang mengandung energi ilahi. Namun, energi ilahi dalam pil iblis ini jauh dari pil iblis God Deforer. Ye Chen Feng tidak menginginkannya dan membiarkan Dewa Phoenix melahap semuanya. Dalam waktu sekitar setengah jam, Dewa Phoenix membunuh lebih dari 30 kelabang ganas di Aula Yin dan melahap pil iblis mereka. 2042 Aduh! Tutup peti mati terbuka, dan raungan buas datang dari dalam. Sejumlah besar cahaya hitam keluar dari peti mati dan mewarnai seluruh ruang menjadi hitam. Pada saat berikutnya, seorang pria setinggi lebih dari 10 kaki, mengenakan baju besi hitam, memegang pedang perunggu kuno, dan dengan rantai emas hitam melilit lengannya, duduk dari peti mati batu. Dia menatap Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan sepasang mata yang memancarkan cahaya hitam. Raja Zombie, Ba Ketika Ye Chen Feng melihat pria itu memancarkan aura kematian, dia langsung mengenalinya sebagai Zombie King Ba. Namun, Ba di depan Ye Chen Feng jauh lebih kuat daripada Ba yang Ye Chen Feng lihat sebelumnya. Ba ini mungkin telah dimurnikan dari mayat Dewa Tiruan dengan kekuatan yang mengerikan. Serahkan padaku, aku akan menanganinya. Melihat aura kematian Ba yang luar biasa, Dewa Phoenix segera berubah menjadi bentuk pertarungan terkuatnya. Terbakar dengan Phoenix Divine Fire, dia melancarkan serangan ganas ke arahnya. Aduh! Saat Dewa Phoenix menyerang, Ba meraum marah. Dia mengayunkan pedang perunggu kunonya, membangkitkan kekuatan aturan saat dia menebas Dewa Phoenix, merobek api ilahi Phoenix. Lonceng Ilahi Kaisar Iblis Dewa Phoenix segera meludahkan lonceng Ilahi Kaisar Iblis untuk menemui pedang perunggu kuno yang mendekat. Berdengung Saat kedua senjata Dewa itu berbenturan, suara pecahan ruang terdengar di Kuil Yin. Energi dalam jumlah besar beriak di udara, membentuk riak padat. Dinding spasial yang tangguh. Seberapa mengerikan kekuatan penghancur kedua senjata ilahi tersebut. Namun, mereka tidak dapat mengobrak abrik ruang istana dunia bawah. Hal ini membuat Ye Chen Feng kaget pada tingkat ruang makam desolate. Darah! Aku ingin minum darah! Ba mengabaikan riak spasial yang padat dan menjerit keras. Dia terus menyerang Dewa Phoenix dengan pedang perunggu kunonya, ingin segera membunuhnya dan meminum darahnya. Bayangan Phoenix suci Saat aura pembunuh Ba melonjak, Dewa Phoenix segera mewujudkan banyak hantu dewa yang turun dari langit dan melancarkan serangkaian serangan ganas ke Ba. Ka! 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 Menghadapi serangan Divine Phoenix Phantom, Ba tiba-tiba mengambil langkah maju, mengirimkan riak energi untuk menemui mereka, merobek Divine Phoenix Phantom yang turun dari langit dan memaksa Divine Phoenix Phantom mundur. Ling, R, bisakah kamu melihat melalui Ba ini? Ye Chen Feng tidak pernah menyangka Ba akan begitu gagah berani untuk menerobos serangan Dewa Phoenix satu demi satu. Ba ini datang dari kosmos lain. Ketika dia masih hidup, kekuatannya setara dengan Dewa Phoenix, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap akhir Dewa Kehampaan Alam Semestamu. Sejak dia disegel di sini, dia sudah lama membiasakan diri dengan peraturan di sini. Dia bisa pinjam kekuatan aturan untuk menyerang, itulah sebabnya Dewa Phoenix ditahan dalam segala hal. Mulinger, yang matanya menjadi pucat pasi, bergumam. Kalau begitu, Linger, apakah kamu bisa menemukan kelemahannya? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan terus bertanya. Belum, tapi dia pasti punya titik lemah. Mu Linger menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, Dewa Phoenix dikejutkan oleh kekuatan aturan tata ruang Ba yang kuat. Dia dikirim terbang dan dibanting ke pilar batu. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dewa Phoenix, aku akan membantumu. Ye Chen Feng melihat bahwa Dewa Phoenix terluka dan segera memanggil dua pedang Dewa kekosongannya yang besar. Dia melangkah maju dan menyerang Ba yang terbungkus ki kematian. Segudang Dewa Kesengsaraan Ye Chen Feng langsung menggabungkan tiga kartu trufnya dan meningkatkan kekuatannya ke puncak Dewa kekosongan tingkat menengah. Dengan dua pedang Dewa kehampaan di tangannya, dia melancarkan serangan tak tertandingi yang bisa menghancurkan Dewa saat dia menyerang Ba. Saat kesengsaraan Dewa segudang hendak menghantam Ba, ruang di depannya tiba-tiba mulai bergetar. Dinding spasial yang sangat kokoh melemahkan serangan kesengsaraan Dewa segudang hingga akhirnya pecah. Demon Emperor Divine Bell, hancurkan. Dewa Phoenix menekan luka-lukanya dan memuntahkan banyak darah esensi ke Bell, mengaktifkan kekuatan serangannya. Seperti gunung yang tinggi, ia menabrak Ba. Tapi Ba terlalu menakutkan dengan kemampuannya mengendalikan kekuasaan aturan tata ruang. Meminjam kekuatan aturan, dia memblokir Demon Emperor Divine Bell dan mengirimnya terbang dengan satu tebasan. Meskipun serangan mereka berulang kali, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix tidak menyerah dan terus menyerang bersama. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa menghentikan serangan Ba. Sebaliknya, mereka terluka oleh kekuatan aturan spasial Ba. Linger, kamu belum menemukan kelemahan Ba, kan? Saat lukanya terus memburuk, Ye Chen Feng menatap Mu Linger yang bermata pucat dan menyampaikan pertanyaannya. Belum, Mu Linger menggelengkan kepalanya. Kekuatan Ba ini terlalu menakutkan. Tidak mudah untuk menemukan kelemahannya. Kakak Ye, bisakah kalian melakukan yang terbaik untuk menembus pertahanannya? Dengan begitu, akan lebih mudah bagiku untuk menemukannya. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan dengan cepat berkomunikasi dengan Dewa Phoenix melalui transmisi suara. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix secara bersamaan melepaskan kekuatan domain yang kuat yang menyelimuti Ba, menggunakan kekuatan domain untuk menekan tubuhnya secara paksa. Sementara kekuatan tempur Ba yang mengerikan merobek dua domain dengan pedang perunggunya, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix mendekatinya dan melancarkan serangan fatal. Energi Nirwana Dewa Phoenix membakar esensi darahnya untuk mengaktifkan energi nirvana terkuatnya untuk menyerang Ba. Sementara itu, Ye Chen Feng menggunakan tiga seni tempur tertingginya untuk menyerang Ba pada saat bersamaan. Boom booming. Meskipun Ba telah mengerahkan kekuatan ruang untuk mempertahankan diri, kekuatan serangan ini terlalu menakutkan. Lapisan demi lapisan ruang ditembus oleh kekuatan kelahiran kembali nirvanik dan tiga kemampuan ilahi tertinggi. Serangan mengerikan itu tanpa ampun menghantam tubuh Ba, menghancurkan pertahanannya dan membuatnya terbang. Setelah berhasil melukai Ba, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix melanjutkan serangan mereka, melepaskan rentetan serangan mengerikan untuk memberi Ba kesempatan bagi Moolinger untuk menemukan kelemahan fatalnya. Di bawah serangan tanpa henti Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix, pertahanan Ba hancur lagi dan lagi. Armor perangnya juga tertutup retakan. Tetap saja, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix juga terluka oleh serangan balik ganas Ba, luka mereka semakin parah. Aku sudah menemukannya. Titik lemah Ba adalah perut bagian bawahnya. Jika kita bisa menembusnya, kita bisa menghancurkan semua energi kematian di tubuhnya. Moolinger akhirnya menemukan titik lemah Ba dan mengirimkannya ke Ye Chen Feng dan Long Fei Ye. Baiklah. Sekarang dia tahu kelemahan Ba, Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil Evil Saturing Tosan Streams dan Divine Spirit Pagoda untuk menekan Ba dan membatasi gerakannya. Pada saat ini, Dewa Phoenix Ilahi juga bergabung dengan Lonceng Ilahi Kaisar Iblis, membawa serta kekuatan penekan yang tak terbatas saat ia menghantam Ba. Gemuruh-gemuruh. Di bawah kekuatan gabungan Dewa Phoenix dan dua senjata tertinggi, gerakan Ba sangat terpengaruh. Memanfaatkan kesempatan langka ini, Ye Chen Feng mengeksekusi cara pengendalian peralatan. Dia mengaktifkan serangan terkuat dari dua pedang Dewa Tiruan dan melemparkannya dengan sekuat tenaga, menusuk ke arah perut Ba. Desir-desir. Diserang oleh dua pedang roh void, perut Ba tertusuk. Seperti yang dikatakan Moolinger, semua energi kematian di tubuhnya hancur. Lonceng Ilahi Kaisar Iblis, hancurkan. 2043. Mem, apa ini? Setelah membunuh Dewa Nihili tiba tahap akhir, sebuah kunci emas gelap dengan ukiran rune kuno muncul dari tubuhnya yang hancur. Ini seharusnya menjadi kunci untuk membuka ruang di dalam primitif desolatetum. Moolinger melangkah ringan ke udara saat dia berjalan perlahan. Dia mengambil kunci dari tangan Ye Chen Feng dan memeriksanya dengan cermat. Dengan kata lain, dengan kunci ini, kita bisa memasuki ruang di dalam primitif desolatetum. Ye Chen Feng berseru dengan gembira. Sulit untuk mengatakannya, Moolinger menggelengkan kepalanya, tetapi jika kita ingin mengambil inisiatif, kita mungkin perlu menemukan beberapa kunci lagi. Jika setiap kunci hanya mengizinkan satu orang masuk, itu akan merepotkan. Temukan beberapa kunci lagi, Ye Chen Feng mengernyitkan alisnya. Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi berada di pemakaman kematian dan dapat bertemu dengan mereka kapan saja. Terlalu berisiko untuk mencari kuncinya sekarang. Tapi Ye Chen Feng bertekad untuk mendapatkan warisan primitif desolatetum. Setelah ragu-ragu, Ye Chen Feng memanggil Shen Daoksu dan memberinya jimat teleportasi agar dia bisa menunggu di makam. Jika kelompok Ye Chen Feng cukup sial untuk bertemu dengan Surga Kaisar Tertinggi atau Surga Dewa Tertinggi, mereka dapat menggunakan jimat teleportasi Taiyi untuk melarikan diri tanpa jejak. Linger, bawa kami ke makam kedua. Setelah meninggalkan jimat teleportasi dengan Shen Daoksu, Ye Chen Feng menyingkirkan pedang perunggu dan rantai emas hitam yang sekeras senjata roh kosong. Kemudian dia mengikuti Ye Chen Feng keluar dari makam dan menuju makam berikutnya. Makam kematian sangat besar. Meskipun Mulynger telah memahami hukum tata ruang kuburan dan membimbing mereka melalui jalan yang aman, kelompok Ye Chen Feng masih membutuhkan waktu lima hari untuk mencapai pintu keluar lain dari Mausolem dan menemukan makam raksasa kedua. Saat mencari makam, Dewa Jahat akhirnya mengambil langkah terakhir dan menerobos ke tahap akhir alam roh kekosongan. Kekuatan tempurnya meningkat hampir seratus kali lipat. Terobosan Dewa Iblis telah sangat meningkatkan kekuatan Ye Chen Feng dan yang lainnya, tetapi mereka masih tidak dapat menghilangkan ancaman dari Surga Ilahi Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi. Jika mereka bertemu keduanya, Ye Chen Feng dan yang lainnya akan menghadapi krisis hidup dan mati. Ayo, ayo masuk! Ketika Ye Chen Feng menemukan bahwa pintu masuk Mausolem tidak tersentuh, dia segera menerobos batasan dan masuk bersama Dewa Phoenix, Mulynger, dan Dewa Jahat. Hem, kekuatan aturan di Mausolem ini sangat familiar. Di dalam Mausolem, mata Mulynger berbinar. Sepertinya ini adalah aturan alam semesta kita. Mungkin orang yang dikuburkan di makam ini adalah orang penting dari alam semesta kita. Ayo, ayo masuk dan lihat. Jika tembakan besar yang terkubur di sini benar-benar berasal dari alam semestaku, mungkin aku bisa dengan mudah menemukan bagian fatal dari dirinya. Kelemahan Jadi, kelompok Ye Chen Feng mempercepat langkah mereka untuk mengikuti di belakang Mulynger saat mereka mengikuti koridor batu ke kedalaman Mausolem. Saat mereka berkelana lebih jauh ke dalam Mausolem, Ye Chen Feng dan yang lainnya diserang oleh banyak serangga aneh yang mengandung kekuatan ilahi. Namun, dengan terobosan dewa Phoenix dan dewa jahat, serangga aneh ini tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka dan mudah dibunuh. Sekitar dua jam kemudian, kelompok Ye Chen Feng mencapai bagian terdalam Mausolem dan melihat dua pintu batu yang tingginya puluhan sang. Permukaannya diukir dengan tanda dan totem dao kuno. Benar, tanda dao di pintu ini berasal dari alam semesta kita. Mulynger dengan ringan melangkah maju dan mengelus tanda itu. Dia berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Merusak. Mulynger dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan rumit yang mengirimkan sinar cahaya ke dalam pintu, dengan mudah membuka segelnya. Selanjutnya, lengan Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan seratus juta kati untuk mendorong pintu berat Aula Yin dan memasuki kedalaman Mausolem yang dipenuhi dengan Yin Qi yang padat. Di tengah Mausolem ada sarkofagus yang diukir dengan totem setan. Diagram-diagram ini, mungkinkah yang disegel di dalam sarkofagus adalah iblis. Melihat totem iblis yang diukir di pilar batu dan permukaan sarkofagus, Mulynger bisa menebak siapa yang disegel di dalamnya. Iblis. Berlama-lama, seberapa kuat iblis ini? Ye Chen Feng pernah mendengar tentang iblis terkenal itu sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang mereka. Klan Finn itu langka bahkan di alam semesta kita. Setiap orang dari mereka adalah pejuang gaga berani yang unggul dalam pertempuran. Kecakapan pertempuran mereka jauh melampaui klan elf kita. Selain itu, tubuh fisik klan Finn sangat kuat, sebanding dengan dewa dan iblis terkuat di duniamu. Senjata dewa kosong biasa bahkan tidak bisa menghancurkan mereka. Bahkan senjata dewa kosong tidak bisa menghancurkannya. Lalu apakah ras iblis memiliki kelemahan? Ye Chen Feng melotot saat dia bertanya. Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu banyak tentang ras iblis. Sejauh yang aku tahu, satu-satunya cara untuk membunuh seseorang adalah dengan menghancurkan tubuh fisik mereka. Mulynger menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, kita harus mendapatkan kunci dari penjaga iblis. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan ke sisi peti mati batu. Memegang di fine swat deforer, dia dengan paksa membuka segel di peti mati batu. Retak-retak-retak. Saat segelnya pecah, energi jahat dan menakutkan terpancar dari sarkofagus, menyebabkan retakan muncul di permukaan kokohnya. Ledakan. Sarkofagus itu hancur dan menampakkan iblis setinggi dua zang dengan kulit merah dan otot seperti baja. Itu memiliki sepasang tanduk iblis di kepalanya dan sepasang sayap merah darah di punggungnya. Bentuknya menyerupai dewa iblis seperti yang muncul di hadapan kelompok Ye Chen Feng. Iblis Dewa Kekosongan Yang Terlambat. Meskipun iblis bukan milik alam semesta ini, Ye Chen Feng masih bisa merasakan dari auranya bahwa kekuatannya setara dengan mendiang dewa kekosongan. Itu bahkan lebih kuat dari dewa Phoenix dan dewa iblis yang baru saja menerobos. Tapi tidak seperti bayang dibunuh oleh kelompok Ye Chen Feng, Ye Chen Feng bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat di dalam tubuh iblis itu. Dengan kata lain, iblis ini masih hidup dan jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan bah. Elf, darah ras elf mengalir di nadimu. Iblis itu menatap Moolinger dengan mata merah darahnya saat ia berbicara dengan kejam. Itu benar, Moolinger mengangguk. Aku ingin meminum darahmu, talarkan padaku. Elf dan iblis adalah musuh bebu yutan. Setelah memastikan bahwa Moolinger memiliki darah elf yang mengalir melalui nadinya, iblis itu membuka rahangnya yang menganga dan mengepakkan sayapnya yang berwarna merah darah untuk menyerangnya. Seratus senjata jahat, tebas. Saat iblis berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, dewa iblis segera melangkah di depan Moolinger. Memegang seratus senjata jahat, itu menebas iblis untuk memaksanya kembali. Triden iblis. Tiba-tiba, trisula merah darah yang ditutupi pola kuno terbang keluar dari mulut iblis itu. Di bawah kendalinya, ia tumbuh semakin besar sebelum terbang menuju seratus senjata jahat. Ledakan. Kedua senjata itu bertabrakan dengan suara memekakkan telinga yang membuat jiwa Moolinger bergetar karena tidak nyaman. Sementara itu, dewa iblis dipaksa mundur lagi dan lagi oleh serangan iblis itu. Berlama-lama, cepat dan sembunyi jauh-jauh. Serahkan iblis ini pada kami. Ye Chen Feng tidak pernah mengira iblis itu begitu tangguh. Dia segera memanggil pagoda roh ilahi dan aliran seribu pembantaian jahat untuk melindungi Moolinger. Dia bersembunyi sejauh mungkin dari Aolain agar dia tidak terluka oleh gelombang kejut. Begitu Moolinger berada jauh, Dewa Fenix berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya dan menyerang iblis dengan lonceng ilahi Kaisar Iblis. Ledakan. Saat iblis dan Dewa Iblis bertarung, Dewa Fenix menggunakan bel untuk menghantam tubuh merah iblis itu. Namun tubuh iblis itu hanya gemetar karena serangan itu. Tidak ada salahnya sama sekali, memungkinkan kelompok Ye Chen Feng merasakan teror tubuh iblis. Pengapian garis keturunan primordial, hati roh dewa, penggabungan idola Dharma kekacauan primal. Setelah menyaksikan teror iblis, Ye Chen Feng segera menggabungkan tiga kartu asnya dan meningkatkan kekuatannya ke puncak alam roh kekosongan tingkat menengah. Memegang dua pedang void spirit miliknya, dia menebas iblis itu. Menghadapi serangan kelompok Ye Chen Feng, iblis itu tidak melambat sedikitpun. Sebaliknya, itu bertarung dengan sengit dan terus-menerus menghancurkan serangan mereka. Saat kelompok Ye Chen Feng hendak melepaskan semua serangan mereka, lautan jiwa iblis tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya jiwa. Jiwa pedang merah terbang keluar dari lautan jiwanya dan terjalin dengan tenda pedang tak terbatas untuk menebas kelompok Ye Chen Feng. Jiwa pedang merah 2044 Dewa Phoenix, Dewa Iblis, aku akan meninggalkan kalian bertiga untuk menghadapi jiwa pedang merah. Jiwa pedang merah adalah ancaman besar. Ye Chen Feng mendesak dan mengaktifkan domain pedangnya dengan paksa memblokir serangan jiwa pedang merah. Memegang dua pedang dewa kekosongan, dia menyerang jiwa pedang merah itu dengan sekuat tenaga. Saat Ye Chen Feng menyerang, jiwa pedang merah yang sangat cerdas segera terjalin dengan ribuan bayangan pedang. Seperti air terjun yang jatuh dari langit, jiwa pedang merah menghancurkan domain pedang dan bentrok sengit dengan Ye Chen Feng. Sangat kuat, jiwa pedang merah ini sebanding dengan artefak dewa kekosongan. Ye Chen Feng tidak mengharapkan iblis untuk mengolah jiwa pedangnya sedemikian rupa. Kekuatannya hampir setingkat dengan pedang ilahi yang menelan surga. Namun, ini juga memperkuat tekadnya untuk menekan jiwa pedang merah dan menyempurnakannya menjadi jiwa pedang leluhur. Dua embryo dao primitif keluar. Embryo dao primitif terbentuk dari batu dewa, sehingga tidak terpengaruh oleh aturan makam desolate. Saat mereka muncul, mereka segera menyerang jiwa pedang merah itu dengan sekuat tenaga. Gambar cermin dopelganger. Ketika dua embryo dao primitif menyerang, Ye Chen Feng memanggil tiga dopelganger bayangan cermin untuk menyerang jiwa pedang merah. Dalam sekejap, serangan jiwa pedang merah itu berhasil ditekan. Gelombang demi gelombang serangan destruktif mendarat di jiwa pedang merah itu, memperparah lukanya. Ye Chen Feng terus menimbulkan kerusakan parah pada jiwa pedang merah. Dewa Phoenix dan Dewa Iblis bertarung, tetapi mereka tidak dapat menekan Iblis tersebut. Menghadapi Iblis dengan fisik dan pertahanan yang tak terkalahkan, Dewa Phoenix dan Dewa Iblis melepaskan semua serangan mereka, tetapi mereka tidak dapat melukai tubuh Iblis sama sekali. Bahkan Dewa Api Phoenix yang dapat membakar segalanya tidak dapat membahayakan tubuh Iblis itu. Apakah ini fisik terkuat di alam semesta lain? Bukankah ini terlalu menakutkan? Semakin banyak Dewa Phoenix dan Dewa Iblis bertarung, mereka semakin terkejut. Mereka merasa bahwa fisik Iblis itu sebanding dengan artefak Void God, dan hampir mustahil untuk menghancurkannya. Domain Setan Menahan serangan ganas Dewa Phoenix dan Dewa Iblis, Iblis itu tiba-tiba membuka domain Iblis yang kuat, menjebak Dewa Phoenix dan Dewa Iblis di dalamnya. Saat Iblis itu terperangkap, Dewa Phoenix dan Dewa Iblis secara bersamaan membuka domain yang kuat, ingin menghancurkan domain Iblis tersebut. Namun, kekuatan domain Iblis berada di luar imajinasi mereka. Domain mereka tidak dapat menghancurkan domain Iblis. Saat Dewa Phoenix dan Dewa Jahat mencoba yang terbaik untuk menerobos wilayah Iblis, Iblis tiba-tiba muncul dengan Trisula Iblis di tangannya. Itu menembus lapisan ruang dan menusuk Dewa Phoenix. Meskipun Dewa Phoenix telah menembus tahap akhir alam Dewa Nihiliti, Trisula Iblis sebanding dengan artefak Dewa Nihiliti. Kekuatan Trisula berada di luar apa yang bisa ditahan oleh alam Dewa Phoenix. Itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Hati-hati. Pada saat kritis, Dewa Jahat berdiri di depan Dewa Phoenix dan menggunakan tubuh abadi untuk memblokir serangan Trisula Iblis. Ledakan. Tubuh kuat Dewa Jahat segera meledak setelah menerima pukulan destruktif dari Trisula Iblis. Namun, begitu tubuh Dewa Jahat meledak, dia menggabungkan sejumlah besar darah kehidupannya ke dalam seratus senjata jahat, mengaktifkan rune ilahi di senjata dan memotong domain jahat, memaksa Iblis jahat yang ganas untuk mundur. Garis keturunan abadi, perbaiki. Ketika seratus tentara jahat mengalahkan Iblis, Dewa Jahat mengaktifkan garis keturunan abadi dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Dia memanggil seratus tentara jahat kembali dan terus menyerang Iblis dengan ganas. Domain pedang, jebakan. Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa Dewa Jahat dan Dewa Phoenix tidak mampu menekan Iblis, dia meningkatkan kekuatan domain pedangnya untuk menekan jiwa pedang merah. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membantu Dewa Phoenix dan Dewa Phoenix menangkis Iblis. Jiwa pedang merah, kembali. Setan-setan merasakan bahwa luka pedang jiwa merah semakin memburuk di bawah serangan ganas Ye Chen Feng dan embryo primitif dao. Mereka ingin memanggil jiwa pedang merah tua kembali. Merasakan panggilan para Iblis, jiwa pedang merah itu ingin terbang kembali. Bisakah kamu terbang kembali? Murid Ye Chen Feng menyusut. Sembilan neter muncul dari tubuhnya dan menelan jiwa pedang merah di bawah kendalinya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng membawa dua embryo dao primitif ke sembilan neter dan menggunakan energi sembilan neter untuk menyerang jiwa pedang merah. Sembilan neter adalah artefak leluhur kelas atas dan kekuatan jiwa pedang merah sebanding dengan artefak Dewa Kekosongan. Menelan jiwa pedang merah akan menempatkan sembilan neter dalam bahaya besar. Namun, Ye Chen Feng tidak peduli saat ini. Di bawah tekanan energi sembilan neter, jiwa pedang merah mengamuk. Puluhan ribu sinar cahaya pedang terjalin dan terjalin satu sama lain. Sinar cahaya pedang itu seperti bima sakti yang mengalir terbalik, menghancurkan ruang sembilan neter. Memanfaatkan kesempatan ketika jiwa pedang merah menyerang sembilan neter, Ye Chen Feng dan dua embryo dao primitif melancarkan serangan ganas pada jiwa pedang merah. Kira-kira senilai dengan dupa beberapa waktu kemudian, di bawah serangan tanpa henti Ye Chen Feng dan dua embryo dao primitif, jiwa pedang merah akhirnya hancur. Selanjutnya, Ye Chen Feng mendorong domain pedangnya hingga batasnya dan dengan paksa menekan jiwa pedang merah yang mencoba merekonstruksi jiwanya. Dia memanggil jiwa pedang leluhur dan menyuruhnya melahap jiwa pedang merah. Jiwa pedang merah melawan dengan keras, tetapi jiwanya telah dihancurkan dan ditekan oleh domain pedang. Itu tidak bisa menahan melahap jiwa pedang leluhur. Segera, jiwa pedang merah dimakan oleh jiwa pedang leluhur dan kembali ke lautan jiwa Ye Chen Feng untuk memperbaikinya. Setelah jiwa pedang leluhur selesai memurnikan jiwa pedang merah, kemungkinan besar akan berevolusi menjadi jiwa pedang dewa kekosongan. Setelah melahap jiwa pedang merah tua, Ye Chen Feng segera meninggalkan sembilan neter yang babak belur dan rusak untuk membantu dewa Phoenix dan dewa Uraith yang babak belur menangkis iblis. Ling, R, apakah kamu sudah menemukan kelemahan iblis itu? Ye Chen Feng menemukan bahwa dewa Phoenix dan dewa hantu keduanya terluka parah, sedangkan iblis dengan tubuh tak terkalahkan hanya terluka ringan. Merasa bermasalah, dia mentransmisikan ke Mu Linger yang jauh. Tidak, aku merasa iblis ini tidak memiliki kelemahan. Mu Linger mengangguk. Tidak ada kelemahan. Ye Chen Feng mengernyitkan alisnya. Jika iblis itu tidak memiliki kelemahan, maka akan terlalu sulit bagi mereka bertiga untuk menghancurkan tubuhnya. Itu tidak benar. Jika tubuh iblis tidak memiliki kelemahan, kemungkinan besar jiwanya adalah kelemahannya. Tiba-tiba, Ye Chen Feng mendapat kilasan inspirasi saat dia menebak kelemahan iblis itu. Untuk membuktikan tebakannya, Ye Chen Feng menyuruh dewa Phoenix dan dewa hantu menyerang kepala iblis itu bersama-sama. Seperti prediksi Ye Chen Feng, iblis itu segera menggunakan trisulanya untuk bertahan melawan serangan gabungan trio Ye Chen Feng. Itu tidak memberi kesempatan pada tiga senjata dewa kehampaan untuk mengenai kepalanya. Seperti yang kuduga, kepala adalah kelemahan iblis. Dengan penemuan ini, trio Ye Chen Feng menggunakan senjata dewa kosong mereka untuk menyerang kepala iblis secara berurutan. Karena khawatir terkena pukulan di kepala, iblis harus mengalihkan perhatiannya untuk mempertahankan diri, sangat memengaruhi kekuatan tempurnya. Perlahan-lahan, serangan iblis jahat ditekan oleh Ye Chen Feng dan dua lainnya. Iblis jahat mengepakkan sayapnya dengan keras, menciptakan tornado. Namun, sayap iblis jahat sekarang penuh dengan retakan. Darah mengalir keluar darinya, memperlambat kecepatan gerakannya. Saat lukanya semakin parah, iblis itu mengamuk dan menyerang sekuat tenaga dengan trisula. Serangannya yang mengerikan seperti gunung yang mengjulang tinggi menimpa kelompok Ye Chen Feng. Tapi demi membunuh iblis itu, kelompok Ye Chen Feng mengertakan gigi dan tidak mundur. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka untuk melawan iblis dalam pertempuran berdarah. Waktu berubah menjadi menit dan detik. Tak lama kemudian, satu hari telah berlalu. 2045. Mati. Iblis jahat meraung. Trisula iblis-iblis membawa niat membunuh yang gigi saat menembus tubuh Ye Chen Feng. Bang. Domain pedang Ye Chen Feng langsung hancur. Trisula iblis jahat yang menakutkan bersinar dengan cahaya kematian saat langsung menembus tubuh fisik Ye Chen Feng. Saat tubuh fisik Ye Chen Feng meledak, dewa jahat dan dewa Phoenix melepaskan serangan tak terkalahkan mereka. Dengan koordinasi yang baik, mereka menyerang mata iblis jahat dan menusuknya. Mengaum. 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 Setelah matanya diserang, iblis jahat melolong menyakitkan. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Kemampuan ilahi yang abadi. Ketika mata iblis jahat terluka, Ye Chen Feng, yang tertusuk oleh Trisula iblis jahat, tiba-tiba menggunakan kemampuan ilahi abadi untuk dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia memasukkan sejumlah besar darahnya ke dalam dua pedang dewa kekosongan dan menggunakan dao pengontrol artefak untuk mengendalikan dua pedang dewa kekosongan untuk menebas kepala iblis jahat. Dengan matanya terluka, kecepatan reaksi iblis jahat sangat berkurang. Ketika dia merasakan bahaya dan secara naluria mengelak, dua pedang void god yang diresapi dengan hukum temporal menebas kepalanya. Yang paling. Tubuh fisik iblis jahat hampir tak terkalahkan, tapi kepalanya memang titik lemahnya. Setelah menerima serangan dari dua void god swords, kepalanya langsung terbuka. Jiwanya juga terluka oleh dua void god swords. Otak anak pemakan jiwa. Setelah kepala iblis jahat meledak, Ye Chen Feng segera memanggil otak anak pemakan jiwa terakhir dan melemparkannya ke kepala iblis jahat. Dia membuatnya merusak lautan jiwa iblis jahat dan melahap jiwanya. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa otak anak ini tidak cukup untuk mengendalikan iblis jahat, serangan otak anak dapat sangat melemahkan kekuatan tempur iblis jahat dan menciptakan peluang terbaik baginya untuk membunuhnya. Ayo serang! Setelah menggunakan kemampuan ilahi yang tidak mati untuk memperbaiki tubuhnya yang meledak, Ye Chen Feng, Dewa Phoenix, dan Dewa Jahat terus menyerang iblis jahat. Setelah terkorosi oleh otak anak pemakan jiwa, iblis jahat harus mengalihkan sejumlah besar energi untuk menyerang otak anak. Hal ini menyebabkan kekuatan tempurnya menurun drastis. Dia benar-benar ditekan oleh kelompok Ye Chen Feng. Domein iblis, hancurkan. Tidak dapat menahan serangan ganas Ye Chen Feng dan yang lainnya, luka di kepalanya menjadi semakin parah. Iblis yang hirup ikup itu meledakkan darah asalnya dalam jumlah besar, meningkatkan kekuatan domain iblisnya hingga batasnya. Itu menggunakan semua kekuatannya untuk menahan gelombang serangan dari Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ketika iblis mengaktifkan domain iblisnya, Ye Chen Feng dan dua lainnya secara bersamaan mengaktifkan domain mereka dan menabrak iblis. Boom-boom-boom. Ketika keempat domain bertabrakan, domain Ye Chen Feng dan dua lainnya meledak pada saat bersamaan. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan sejumlah besar retakan muncul di domain iblis, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Seratus senjata jahat, tebas. Domain iblis jahat hancur, dan dewa jahat tidak peduli dengan reaksi domain tersebut. Dia terus meludahkan darah ke dalam seratus senjata jahat, mengaktifkan lambang dewa pada senjata itu. Rune ilahi pada seratus senjata jahat berubah menjadi senjata ilahi yang tak terkalahkan yang dengan kejam menebas domain iblis jahat yang hancur. Itu menghancurkan domain iblis jahat dalam satu gerakan dan menebas iblis jahat yang melolong. Dong-dong-dong. Setelah menerima pukulan fatal dari seratus senjata jahat, tubuh besar iblis jahat terus mundur. Luka berdarah yang dalam menjalari tubuhnya, memaksanya mundur lagi dan lagi. Energi Nirwana. Setan itu dipaksa mundur oleh dewa jahat. Dewa Phoenix segera mengaktifkan kekuatan Nirwana terkuatnya dan menyerang iblis itu. Itu terus menyerang kepalanya. Selama itu menghancurkan kepalanya dan menghancurkan jiwanya, itu akan mampu membunuhnya. Pertempuran tumbuh semakin intens. Ye Chen Feng dan dua lainnya terus-menerus merangsang potensi mereka sendiri untuk melepaskan gerakan pembunuhan yang menggetarkan surga. Mereka terus menyerang iblis jahat, yang jiwanya digerogoti dan melolong kesakitan. Mereka mematahkan kepalanya yang sangat keras dan menghancurkannya satu langkah lebih jauh. Kakak Ye, hati-hatilah. Tiba-tiba, ekspresi Mulynger bergeser dari tempat persembunyiannya saat dia berteriak pada Ye Chen Feng dan dua lainnya. Begitu Mulynger berbicara, kekuatan garis keturunan iblis jahat meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu menembak ke arah Ye Chen Feng dan dua lainnya dari jarak dekat. Meskipun Ye Chen Feng dan dua lainnya mendengar peringatan Mulynger dan menghindar tepat waktu, kekuatan garis keturunan iblis jahat terlalu menakutkan. Area pengaruhnya terlalu luas, sehingga mustahil untuk dihindari. Di saat kritis ini, dewa jahat menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Ye Chen Feng dan dewa Phoenix dari depan, memblokir serangan garis keturunan yang cukup untuk membunuh seorang kultifator alam roh kekosongan tahap akhir. Bang! Tubuh dewa jahat meledak sekali lagi. Sementara itu, Ye Chen Feng dan dewa Phoenix yang bersembunyi di balik dewa jahat untuk mempertahankan diri dengan sekuat tenaga berhasil menghindari bencana. Setelah menggunakan serangan garis keturunan, tubuh iblis jahat melemah dan kekuatan bertarungnya anjlok lagi. Membunuh. Saat dewa jahat mengaktifkan garis keturunannya yang abadi untuk secara paksa memperbaiki tubuhnya, Ye Chen Feng dan dewa Phoenix terus melepaskan gerakan membunuh yang menggemparkan untuk menyerang iblis jahat yang melemah. Rantai emas hitam, ikat. Saat iblis jahat mundur dalam kekalahan, Ye Chen Feng memanggil rantai emas hitam yang dia peroleh dari membunuh badan menggunakannya untuk mengikat iblis jahat. Luka iblis jahat terlalu parah. Sayapnya yang berwarna merah darah hampir terpotong, jadi ia tidak bisa menghindari rantai sama sekali. Tubuhnya terikat di tempatnya. Ah! Saat tubuhnya terikat, iblis jahat meraung marah. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, mencoba merobek rantai emas hitam itu. Namun, lukanya terlalu parah dan kekuatan garis keturunannya sangat terkuras. Itu tidak bisa mematahkan rantai emas hitam sama sekali. Memanfaatkan kesempatan ketika iblis jahat menyerang rantai emas hitam, Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix menyerang kepalanya yang hancur dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, kepala keras iblis-iblis meledak. Bang! Kepala iblis itu meledak. Jiwanya, bersama dengan otak Sol Devorer, dihancurkan oleh Ye Chen Feng dan gerakan pembunuhan Dewa Phoenix pada saat yang sama. Tubuhnya yang kuat jatuh ke dalam genangan darah, dan kehidupan di tubuhnya dengan cepat menghilang. Huf! Huf! Kami akhirnya membunuhnya. Meskipun mereka telah menyanyiakan otak pemakan jiwa setelah membunuh iblis jahat, itu semua sepadan. Ye Chen Feng tidak hanya menemukan kunci kedua di tubuh iblis jahat, tetapi dia juga mendapatkan garpu setan Void God Weapon dan memberikannya kepada Shen Henggu. Naga Obor Senior, aku akan memberikan tubuh iblis jahat ini kepadamu. Setelah memurnikan tubuhnya, kamu harus memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam dewa kekosongan. Ye Chen Feng menyimpan tubuh iblis jahat di alam semesta dan memberikannya kepada Naga Obor yang telah berkultivasi ke alam leluhur Dao Level 5. Dalam pertempuran dengan iblis jahat, Ye Chen Feng, Dewa Iblis, dan Dewa Phoenix semuanya terluka parah. Terutama Dewa Iblis, yang tubuhnya dihancurkan oleh iblis jahat berulang kali. Dia telah menarik garis darah kematiannya secara berlebihan dan perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Ye Chen Feng juga bermaksud untuk mempercepat fusi jiwa pedang merah dan jiwa pedang leluhur. Dia memutuskan untuk berkultivasi di alam semesta selama beberapa hari dengan aliran waktu 50 kali lipat. Waktu berlalu hari demi hari. Tiga hari di dunia luar sama dengan 150 hari di alam semesta. Dalam 150 hari ini, jiwa pedang leluhur dan jiwa pedang merah berhasil menyatu dan menyelesaikan transformasi kualitatif. Lampu merah muncul di permukaan jiwa pedang baru. Kekuatan jiwa pedang juga menembus batas senjata leluhur dan mencapai level senjata Void God. Linger, bawa aku kemau solem ketiga. Setelah pulih dari luka-lukanya, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta sendirian dan mengikuti mulinger keluar dari mausolem iblis jahat menuju mausolem ketiga. Namun kali ini, mereka kurang beruntung. Mereka menemukan dua mausolem berturut-turut, tetapi keduanya dibuka oleh orang dahulu untuk tidak menemukan apapun di dalamnya. Tidak ada peti mati atau kunci. Saat mereka dengan hati-hati melintasi makam kematian, mereka tiba di mausolem kelima. Di mausolem kelima, mereka bisa merasakan aura dua dewa kosong. Salah satunya adalah Latte Empty God Rilem Demonic God. 2046. Dewa Iblis Surga yang mengejutkan, ada lagi Void Spirit Demon di dalam makam. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam makam dan merasakan kehadiran Dewa Iblis Surga yang mengejutkan. Selain Dewa Iblis yang mengguncang surga, dia juga merasakan seorang ahli dewa kekosongan tingkat menengah. Selain itu, Ye Chen Feng tidak merasakan orang lain. Adapun surga ilahi tertinggi dan surga kaisar tertinggi yang dia khawatirkan, mereka tidak ada di makam. Batu Ilahi Ekstrateritorial, Segel Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Batu Ilahi Ekstrateritorial yang sangat besar untuk menutup pintu masuk makam. Kemudian dia memasuki makam bersama Moolinger. Pada saat ini, Dewa Iblis dan Dewa Tiruan dari Ras Iblis sedang bertarung sengit dengan binatang ilahi seukuran gunung. Binatang ilahi memiliki kulit kasar dan daging tebal. Keempat anggota tubuhnya seperti pilar yang menopang langit. Ia mengepakkan keempat sayapnya dan memiliki empat lengan yang tebal dan panjang. Sialan, bagaimana pertahanan binatang mitos keos ini bisa begitu kuat. Bahkan senjata roh hampa pun tidak bisa menembus pertahanannya. Dewa Iblis Surga yang mengejutkan, yang memegang tombaknya, menyadari bahwa tombaknya tidak dapat menembus tubuh monster mitos kekacauan itu sama sekali. Semakin dia bertarung, semakin dia terkejut. Sementara itu, ahli alam roh kekosongan tingkat menengah dengan senjata roh kekosongan semu tidak dapat melukai binatang mitos kekacauan itu sama sekali. Dia terluka oleh kekacauan yang mengaum dan jiwanya gemetar karena ketidaknyamanan. Domain Iblis, 10.000 Gelombang Iblis. Dewa Iblis Surga yang mengejutkan membuka wilayah Iblisnya yang kuat dan menciptakan sejumlah besar bayangan Iblis untuk menyerang binatang mitos kekacauan itu. Ahli alam roh kekosongan tingkat menengah juga menciptakan sembilan lingkaran cahaya pembunuh dan meningkatkan kekuatan serangannya secara maksimal. Dia memegang senjata roh sudovoidnya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tapi monster mistis kekacauan di puncak budidayanya terlalu menakutkan. Dewa Iblis Surga yang mengejutkan dan ahli alam roh kekosongan tingkat menengah tidak dapat melukai tubuhnya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Karena serangan mereka tidak efektif, Dewa Iblis Surga mengejutkan dan ahli alam roh kekosongan tingkat menengah tidak punya pilihan selain memanggil kartu truf yang kuat untuk menyerang binatang mitos kekacauan itu. Dewa Iblis Surga yang mengejutkan dan pakar alam roh kekosongan tingkat menengah memiliki kartu truf yang kuat. Dewa Iblis Surga yang mengejutkan bahkan memiliki sembilan avatar Dewa Iblis. Setelah memanggil sembilan avatar Dewa Iblis, serangan binatang mitos kekacauan itu ditekan. Sembilan avatar Dewa Iblis terus merobek tubuh makhluk mitos kekacauan itu dan menyperburuk lukanya. Raungan. Raungan pemecah langit kekacauan primordial. Luka yang semakin parah telah membuat marah Chaos Divine Beast. Seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak dan ia membuka mulutnya yang berdarah untuk mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Seolah-olah itu ingin menghancurkan ruang dan membombardir tubuh sembilan Dewa Iblis yang menyerangnya dengan Ki Iblis yang mengejutkan. Berdengung. Avatar Dimengat 9 gemetar saat ia menahan Auman Chaos Divine Beast. Sejumlah besar retakan tersebar di seluruh permukaan tubuhnya. Dewa Iblis 9 dan Dewa Virtual Tingkat menengah sangat terguncang oleh raungan ini. Mereka sangat kesakitan. Serang dengan cepat, jangan beri dia kesempatan untuk bernafas. Avatar dari sembilan Dewa Iblis mengabaikan luka di tubuh mereka dan terus menyerang Chaos Divine Beast dengan keterampilan Iblis tertinggi. Kedua Dewa Iblis juga mengertakkan gigi dan membakar garis keturunan mereka yang kuat untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Sementara tiga Vingot surgawi bertarung dengan binatang kekacauan sampai klimaks, Ye Chen Feng dan Mulynger telah menarik kembali aura mereka dan diam-diam merayap mendekat. Binatang Kekacauan Ilahi Ini adalah makam binatang ilahi kekacauan. Ye Chen Feng terkejut melihat pemandangan di dalam Aulayin melalui celah di pintu batu. Dia secara tak terduga bertemu dengan Chaos Divine Beast dewasa di sini. Ye Chen Feng tidak menyerang secara membabi buta saat dia menyaksikan pertempuran sengit di dalam Aulayin. Sebaliknya, dia menyergap di luar Aulayin dan menunggu kesempatan untuk menyerang ketika kedua belah pihak terluka. Waktu berlalu. Segera, lebih dari setengah hari telah berlalu. Di tengah pertempuran sengit, luka Chaos Divine Beast terus memburu. Sementara itu, Avatar 9 Dewa Iblis sudah compang camping dan bisa hancur kapan saja. Dewa Iblis 9 dan Dewa Virtual Tingkat Menengah bahkan lebih terluka, terutama Dewa Virtual Tingkat Menengah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia hampir tidak mampu menahan serangan Chaos Divine Beast. Badan Gunung Kekacauan Tubuh besar Chaos Divine Beast tiba-tiba bertambah besar hingga menjadi Chaos Divine Beast. Dengan kekuatan hampir 1 triliun Jin, ia menyerang Demon God 9 dan yang lainnya. Uff. Meskipun Avatar dari 9 Dewa Iblis dan Dewa Iblis 9 berhasil menahan serangan Chaos Mountain Body dengan kekuatan absolut mereka, Dewa Virtual 9 Tingkat Menengah tidak dapat menahannya. Dia dikirim terbang oleh kekuatan ledakan Chaos Mountain Body dan seluruh tubuhnya hampir hancur. Gelap misterius, serahkan ini pada kami. Keluar dan sembuhkan dirimu. Kata Dewa Iblis 9 melalui transmisi suara saat dia merasakan bahwa luka Dewa Virtual 9 Tingkat Menengah terlalu parah dan dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baiklah, penatua tertinggi. Saya akan kembali dalam 2 jam. Dewa Iblis kegelapan misterius 9 tidak memaksakan diri. Dia segera meminum 2 pil leluhur yang berharga dan terbang keluar dari Aula Yin yang penuh dengan retakan dan bisa runtuh kapan saja. Saat dia terbang keluar dari Aula Yin, indra tajamnya merasakan bahaya dan ekspresinya sedikit berubah. Saat dia hendak mundur ke Aula Yin, Ye Chen Feng yang telah menunggu kesempatan melancarkan serangan fatal padanya. Pedang tak bertuhan. Ye Chen Feng terbang melewatinya dengan 2 pedang Dewa Virtual di tangannya. Dia melakukan dao pembunuhan yang tak terkalahkan dan menikam Dewa Iblis kegelapan misterius seperti aliran cahaya yang menyilaukan. Dihadapkan dengan serangan fatal Ye Chen Feng, Dewa Iblis kegelapan yang misterius mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Namun, lukanya terlalu parah dan tubuhnya hampir dihancurkan oleh Chaos Divine Beast. Kecepatan gerakannya sangat terpengaruh dan dia sama sekali tidak bisa mengelak dari Godless Sword. Desir. Kedua pedang Dewa Nihiliti menembus tubuhnya, dan kekuatan Dewa Nihiliti yang menakutkan langsung mengalir ke tubuhnya, menusuk dua lubang berdarah di tubuhnya yang termutilasi parah. Jiwa Pedang Dewa Virtual, tebas. Kemudian, Jiwa Pedang Dewa Virtual Merah terbang keluar dari lautan Roh Ye Chen Feng. Itu bersinar dengan cahaya dao dan menebas kepala Jiwa Pedang Dewa Iblis kegelapan misterius, menghancurkan jiwanya dan membunuhnya. Siapa itu? Avatar Demon God Nine, yang bertarung melawan Chaos Divine Beast, merasakan bahwa Dark Demonic God Nine terbunuh. Dia kaget dan langsung teralihkan perhatiannya. Istirahat yang mengguncang neraka dan kacau. Sementara dua Dewa Iblis terganggu, Divine Beast of Chaos melepaskan serangan yang menghancurkan bumi. Energi Chaotic yang mengepul menyembur keluar dari tubuhnya yang terluka parah dan membombardir kedua Dewa Iblis dari jarak dekat. Pada saat kritis ini, sembilan Avatar berdiri di depan Demon God Nine dan memblokir Chaotic Hellsucking Break. Ledakan Menghadapi serangan langsung dari primal Chaos Hellsucker, tubuh sembilan Dewa Iblis meledak, sementara Dewa Iblis juga terluka oleh kekuatan balasan yang kuat. Dia menabrak pilar batu tebal, dan sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Saat sembilan tubuh Avatar meledak, mereka mengirimkan pukulan terakhir ke Chaos Divine Beast. Mereka merobek tubuh seperti gunung Chaos Divine Beast dan melukai jiwanya dengan parah. Tubuh besar Demon God Nine terlempar. Dampak besar menyebabkan seluruh Aula Dunia Bawah bergetar hebat. Sementara Dewa Iblis Sembilan dan Dewa Iblis Sembilan dan binatang Dewa Kekacauan terluka parah, Ye Chen Feng memanggil Dewa Phoenix dan Dewa Iblis di pintu masuk Aula Dunia Bawah dan memblokir rute pelarian Dewa Iblis Sembilan. Dewa Iblis Sembilan, kita bertemu lagi. Aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, aku akan mengubahmu menjadi abu. 2047 Kenapa kalian ada di sini? Melihat kemunculan tiba-tiba Ye Chen Feng, Dewa Phoenix, dan Dewa Jahat, hati Dewa Iblis yang menakutkan tenggelam. Dia tidak berharap untuk bertemu Ye Chen Feng dan yang lainnya pada saat ini. Dia terluka parah dan kehilangan ketergantungan terbesarnya dan banyak kartu trufnya. Dewa Iblis tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Mengapa kamu takut? Dewa Phoenix memandangnya dengan marah dan berkata, ketika kamu membunuh Ras Phoenixku, kamu seharusnya tahu hari ini akan tiba. Jangan terlalu sombong. Pemimpin Tai Shen dan pemimpin Tai Huang ada di dekat sini. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dewa Iblis yang mengejutkan tahu dia tidak bisa melarikan diri. Dia tidak memohon belas kasihan. Dia dengan cepat menelan pil leluhur dalam jumlah besar untuk menekan lukanya. Mengaum, 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 mengaum. Saat mereka berbicara, binatang Dewa Kekacauan yang telah terkena sembilan avatar Dewa Iblis terbang mendekat. Itu meraum marah pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Kekacauan, keluar sekarang. Ye Chen Feng meminta Shen Henggu untuk memberikan batu hati asli kepada binatang Dewa Kekacauan. Dia memanggilnya dari cermin alam semesta untuk memblokir serangan binatang Dewa Kekacauan total. Kedua Dewa Kekacauan saling menatap. Mereka berdua terkejut. Kekacauan, ada kekacauan di alam semesta ini. Ketika Divine Beast of Chaos melihat Hundun, matanya yang bulat menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu tidak menyangka akan melihat klannya sendiri di ranjang kematiannya. Kekacauan juga bersemangat. Sejak orang tuanya meninggal, ini adalah pertama kalinya ia melihat binatang Dewa Kekacauan. Dewa Phoenix, Dewa Jahat, bunuh Dewa Iblis yang mengejutkan sekarang. Sementara dua binatang Dewa Kekacauan tertegun, Ye Chen Feng dan dua lainnya menyerang Dewa Setan yang mengejutkan. Mereka ingin membunuhnya dengan cepat. Denyut darah, kehidupan, bakar. Dengan nyawanya tergantung pada seutas benang, Dewa Iblis yang mengguncang surga membakar kekuatan hidup dan energi garis keturunannya dengan segala cara, dengan paksa menekan luka-lukanya. Kemudian, dia memegang tombaknya yang mengetarkan surga dan memulai pertempuran sengit dengan Ye Chen Feng dan dua lainnya. Meskipun Shocking Demonic God sangat kuat dan dikenal sebagai ahli terkuat ketiga dari klan Demonic, Dewa Phoenix dan Dewa Jahat sama-sama berada di tahap akhir dari alam Nihiliti God dan tidak lebih lemah darinya. Dengan tambahan Ye Chen Feng, yang memegang dua pedang Dewa Kekosongan, serangan Dewa Iblis langsung ditekan dan dipaksa mundur. Sementara Ye Chen Feng dan dua lainnya bekerja sama untuk membunuh Dewa Iblis, dua binatang Dewa Kekacauan berkomunikasi satu sama lain menggunakan pikiran ilahi mereka. Saat mereka berbicara, permusuhan di mata Chaos Divine Beast tingkat tinggi menjadi semakin lemah. Junior, aku masih bisa melihatmu sebelum aku mati. Langit telah memperlakukanku dengan baik. Biarkan aku memberimu kesempatan besar sebelum aku mati. The Divine Beast of Grand Complation berkata dengan tatapan penuh tekat di matanya. Tidak, leluhur tua, kamu tidak akan mati. Aku pasti akan menyelamatkanmu dan membiarkanmu terlahir kembali. Hundun menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata. Percuma saja, The Great Success Chautic Divine Beast menggelengkan kepalanya dan berkata, Hidupku telah berakhir. Kecuali itu adalah dewa, tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Baiklah, jangan bicara lagi. Aku akan menggabungkan seluruh darahku ke dalam tubuhmu untuk merangsang potensimu dan membantumu melangkah ke alam dewa kosong. Dengan itu, binatang ilahi Chautic yang sukses besar menahan Hundun dan melakukan keterampilan super rahasia suku Chautic untuk menggabungkan semua darah di tubuhnya ke dalam tubuh Hundun. Tidak, leluhur tua, aku tidak menginginkan darahmu. Hundun melawan. Namun, binatang ilahi Chautic kesuksesan besar tidak tergerak. Dia terus menggabungkan darah Chautic terkuat ke dalam tubuh Hundun untuk mi potensinya dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Ketika sejumlah besar darah hilang, tubuh besar binatang ilahi kekacauan sukses besar mulai layu dan kekuatannya menjadi lebih lemah. Adapun Hundun, yang telah menggabungkan sejumlah besar darah Chautic, dia melangkah ke alam dewa kosong setengah langkah dan mencoba menerobos ke alam dewa kosong. Dari sudut matanya, Ye Chen Feng memperhatikan apa yang dilakukan oleh binatang ilahi kekacauan sukses besar. Dia benar-benar lega. Dia mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan menggabungkannya dengan wilayah pedang untuk menyerang dewa iblis dengan sekuat tenaga. Saat pedang ilahi menelan langit dan pedang asal segudang menebas pada saat yang sama, dewa iblis itu terlempar terbang oleh dua pedang dewa kekosongan. Dua luka pedang yang dalam tertinggal di tubuhnya, hampir membelah tubuhnya. Ye Chen Feng mengirim dewa iblis terbang dengan satu serangan. Lonceng ilahi kaisar iblis dan seratus senjata jahat mendarat pada saat yang sama, membombardir tubuh dewa iblis. Mereka terus menyeberburuk luka-lukanya dan mengubah tubuh dewa iblisnya yang kuat menjadi kekacauan berdarah. Saat dewa iblis yang terluka para hendak dibunuh oleh Ye Chen Feng dan dua lainnya, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan batu ilahi ekstrateritorial di makamnya bergetar. Seorang ahli yang sangat kuat sedang menyerang batu ilahi ekstrateritorial dengan sekuat tenaga. Surga Kaisar Tertinggi Melalui jejak pada batu ilahi ekstrateritorial, Ye Chen Feng dapat merasakan bahwa orang yang menyerang batu ilahi ekstrateritorial adalah Kaisar Langit Tertinggi. Dewa Phoenix, Dewa Jahat, Surga Kaisar Tertinggi ada di sini. Ayo bunuh dewa iblis itu dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng segera mengirimkan berita penampakan Kaisar Langit Tertinggi kepada Dewa Phoenix dan Dewa Jahat. Dia terus meningkatkan kekuatan serangannya dan menyerang Dewa Iblis dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, Hundun telah bergabung dengan semua kekuatan garis keturunan Chaos Divine Beast dan menerobos ke alam dewa kekosongan tingkat rendah. Di bawah transformasi garis keturunan Chaos Divine Beast, tubuh fisiknya telah mengalami lompatan kualitatif. Kekuatan fisiknya telah mencapai 6 triliun jin, jauh melampaui kekuatan Ye Chen Feng. Junior, aku akan memberimu kunci ini dan Chaos Divine Axe ini. Aku harap nasibmu tidak tragis seperti nasibku. Aku juga berharap suatu hari nanti, kultifasimu akan mencapai puncak alam semesta dan mengembalikan kejayaan. Klan Hundunku, the Chaos Divine Beast, yang hampir menggabungkan semua garis keturunannya dengan tubuh Hundun, berkata dengan lemah. Patriark, jangan khawatir, aku bersumpah akan mengembalikan kejayaan klan Hundunku. Hundun berubah menjadi wujud manusianya dan dengan hormat bersujud tiga kali kepada Chaos Divine Beast yang akan mati. Baiklah, aku percaya padamu. Chaos Divine Beast mengungkapkan senyuman langka. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan memekakan telinga di luar mausolem. Batu ilahi ekstrateritorial tidak dapat menahan serangan kaisar langit tertinggi dan hancur berkeping-keping. Mendengar ledakan itu, Dewa Iblis, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, melihat harapan untuk bertahan hidup. Dia terus membakar kekuatan hidupnya dengan segala cara, melawan serangan Ye Chen Feng dan dua lainnya dengan sekuat tenaga. Jing Tian, tidak peduli siapa yang datang. Kamu akan mati tanpa keraguan. Dewa Phoenix tiba-tiba mengaktifkan kekuatan Nirvana yang kuat dan menyerang Dewa Iblis itu. Pada saat ini, Ye Chen Feng dan Dewa Jahat juga menggunakan jurus pembunuhan terhebat mereka untuk menyerang Dewa Iblis. Dalam sekejap, ruang di depan Dewa Iblis mulai bergolak dengan keras. Kekuatan yang mengerikan sepertinya ingin menghancurkan seluruh ruang dan menelannya secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Menghadapi Ye Chen Feng dan dua serangan terkuat lainnya, pertahanan Dewa Iblis segera hancur. Serangan mengerikan itu langsung menghancurkan separuh tubuhnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah dan menyemburkan darah. Kayu Dewa Primal Chaos melahap. Sama seperti Dewa Iblis menggunakan kekuatan hidup yang kuat untuk secara paksa memperbaiki tubuhnya yang rusak, Ye Chen Feng memanggil Primal Chaos Law Idol-nya dan mengendalikannya untuk berubah menjadi Primal Chaos Divine Wood yang mengjulang tinggi. Puluhan ribu akar lima warna menjulur dan mengakar di tubuh Dewa Iblis dengan panik melahapnya. Tidak. Menghadapi melahap Primal Chaos Divine Wood, Dewa Iblis itu berteriak ketakutan. Dia mengedarkan kekuatan sucinya yang kuat dan berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, di bawah penindasan Dewa Phoenix dan Dewa Jahat, perlawanan Dewa Iblis menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, dia ditekan oleh keduanya dan dibiarkan dimakan oleh Primal Chaos Divine Wood. Tubuhnya semakin layu. 2048. Kepala klan kaisar tertinggi, selamatkan aku. Dewa Iblis yang mengejutkan yang tubuhnya layu melihat kaisar langit tertinggi muncul pada saat kritis dan melihat secerca harapan. Suaranya bergetar saat dia memohon bantuan. Mati. Mata Supreme Emperor Heaven berkilat dengan niat membunuh saat kekuatan suci yang tak tertandingi terpancar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi badai kehancuran yang melanda kelompok Ye Chen Feng untuk menghancurkan mereka. Saat badai kehancuran melanda, kelompok Ye Chen Feng segera menggunakan serangan terkuat mereka untuk memblokirnya. Keempat artefak Dewa Etiril diaktifkan oleh darah yang mereka keluarkan. Cahaya ilahi tanpa batas bersinar dari mereka saat kekuatan keempat artefak Dewa Etiril membombardir tornado kehancuran. Tapi kekuatan Maha Kaisar Surga terlalu menakutkan, jauh melebihi mereka bertiga. Mereka bertiga menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak bisa menembus badai. Melihat mereka bertiga tersapu dalam badai kehancuran, Ye Chen Feng membuat Primal Chaos Divine Wood terbang di depannya. Primal Chaos Five Elements Light-nya bergoyang saat memblokir badai. Primal Chaos, cepat dan pergi ke sini. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kekuatan Kaisar Tertinggi Surga terlalu menakutkan, jauh melebihi harapan Ye Chen Feng. Dia dengan cepat mengirim ketiganya ke alam kosmos dan mengaktifkan jimat teleportasi. Bus. Jimat itu memancarkan energi teleportasi dalam jumlah besar yang membungkus Ye Chen Feng dan mengirimnya keluar dari makam kekacauan ke makam bas sebelum Kaisar Tertinggi Surga dapat menyerang. Wah, itu sudah dekat. Ye Chen Feng menghela nafas lega setelah menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri tanpa jejak. Jika bukan karena jimat ta'i, mereka tidak akan bisa lepas dari cengkeraman Kaisar Langit Tertinggi. Ayo pergi, kita harus meninggalkan makam kematian sesegera mungkin. Dengan tiga kunci kuno di tangan, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia memanggil Mulinger dan mengikutinya keluar dari makam kematian. Pintu cahaya. Di luar makam kematian, Ye Chen Feng dan Mulinger dihadang oleh pintu cahaya besar yang menghubungkan Langit dan Bumi. Di bawah pintu ada enam belas lubang kunci. Linger, kamu benar, satu kunci bisa membiarkan satu orang masuk ke dalam makam bagian dalam. Melihat lubang kunci kuno, Ye Chen Feng memanggil Dewa Phoenix dan memberinya kunci. Mereka bertiga memasukkan kunci kuno ke pintu cahaya secara bersamaan. Segera, sejumlah besar aliran cahaya muncul dari pintu cahaya, menyelimuti mereka bertiga. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng dan dua lainnya menghilang di luar pintu cahaya dan memasuki makam desolation. Ini, ini makam. Setelah memasuki desolate inner tomb, Ye Chen Feng segera melihat sebuah mausolem besar yang bahkan lebih tinggi dari gunung. Itu membentang sejauh beberapa mil yang tidak diketahui. Di luar mausolem berdiri banyak patung makhluk ilahi yang hidup, menjaga mausolem besar. Mungkinkah ini makam desolate? Melihat mausolem besar di hadapannya, Ye Chen Feng merasa bahwa peluang terbesar di makam desolate, harta yang ditinggalkan oleh desolate primordial ada di mausolem besar ini. Benar, ini adalah makam utama dari makam primordial desolate. Aku bisa merasakan aura kakek buyut. Munglinger membuka matanya. Jadi berbicara, Ye Chen Feng dan dua lainnya mempercepat langkah mereka sampai mereka mencapai pintu mausolem yang besar. Mereka ingin bekerja sama untuk mendorongnya terbuka dan masuk. Lengan Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan hampir 5 triliun kilogram. Ketika dia mendorong pintu dengan sekuat tenaga, kekuatan menakutkan dari aturan dunia segera melonjak keluar dari pintu, menghancurkan kekuatan yang keluar dari lengan Ye Chen Feng seperti memecahkan kayu busuk. Ye Chen Feng langsung dikirim terbang. Awuwo. Detik berikutnya, patung binatang dewa yang menjaga makam utama tampak hidup saat mereka meraung ke arah Ye Chen Feng. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan jiwa Ye Chen Feng bergetar. Jika bukan karena otak pemakan dewa yang melindungi jiwa Ye Chen Feng, jiwanya mungkin telah tercabik-cabik oleh serangan begitu banyak patung. Kaka Ye, kamu baik-baik saja. Hati Mulinger mengepal saat melihat wajah pucat Ye Chen Feng berdarah dari tujuh lubangnya. Dia segera melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menyeka darah di wajahnya. Linger, apakah kamu punya cara untuk membuka pintu? Saya akan mencoba. Mulinger dengan ringan berjalan ke pintu mau solemn raksasa dan mengulurkan tangan kecil berwarna putih giyok untuk menelusuri tanda kuno di permukaan pintu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Mulinger membuka matanya dan berkata, jika saya tidak merasakannya, maka pintu ini berisi hukum tiga alam semesta. Untuk membukanya, kita harus melakukannya untuk melampaui hukum tiga alam semesta dalam menyerang atau memahaminya. Melampaui hukum dari tiga alam semesta dalam serangan. Ye Chen Feng mungkin memiliki kekuatan serangan yang mencengangkan, tapi dia tahu dia tidak bisa menembus hukum tiga alam semesta. Dia hanya bisa mencoba memahaminya. Karena itu masalahnya, maka kita bertiga akan mencoba memahaminya. Ye Chen Feng memahami hukum tiga alam semesta sebelum Supreme Sentian dan yang lainnya tiba. Lalu kita dapat membuka pintu dan memasuki makam. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng berjalan ke pintu makam yang besar dan melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat ke dalam pintu makam. Dia mulai memahami tiga hukum universal yang terkandung di dalam pintu makam. Otak pemakan dewa telah berevolusi berkali-kali, sehingga kemampuan pemahaman dan deduksinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, masih sulit untuk memahami hukum alam semesta lain. Mulinger mungkin memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa, tetapi sama sulitnya baginya untuk memahami hukum alam semesta lain. Untuk mempercepat pemahaman mereka, kelompok Ye Chen Feng membagikan hasil mereka kepada teman-teman mereka tanpa syarat. Segera, tiga hari berlalu. Selama tiga hari ini, Ye Chen Feng dan Mulinger sama-sama memahami hukum alam semesta mereka sendiri. Namun, mereka tidak dapat memahami hukum alam semesta ketiga. Meskipun Dewa Phoenix sangat kuat, dia tidak bisa membantu Ye Chen Feng dan Mulinger sambil memahami hukum alam semesta ketiga. Namun, dia juga tidak menganggur. Tanpa syarat, dia memanggil sejumlah besar bendera formasi kuno dan membentuk formasi leluhur yang sangat besar di luar makam utama. Dia ingin menggunakan kekuatan formasi leluhur untuk menghalangi Dewa Tertinggi dan Kaisar Surgawi sehingga Ye Chen Feng dan Mulinger dapat memiliki lebih banyak waktu untuk memahaminya. Ye Chen Feng dan Mulinger berkomunikasi seperti yang mereka pahami. Segera, dua hari berlalu. Sama seperti Ye Chen Feng dan Mulinger tenggelam dalam memahami hukum alam semesta ketiga, kekuatan teleportasi yang kuat muncul di luar makam utama. Supreme Sentian, mengenakan jubah emas gelap dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, muncul di luar makam utama. Supreme Sentian melayang di udara saat aliran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti air terjun. Cahaya ilahi berdenyut dari tubuhnya saat auranya tampak mampu menghancurkan gunung dan mengintimidasi sembilan langit dan sepuluh bumi. Tidak bagus, Cheng Feng, Supreme Sentian menemukan kuncinya dan memasuki makam utama. Dibandingkan dengan Kaisar Tertinggi Surgawi, Dewa Tertinggi bahkan lebih menakutkan. Melawannya, kelompok Ye Chen Feng tidak punya cara untuk melawan. Kak Ye, Dewa Phoenix, beri aku sedikit waktu lagi. Aku merasa seperti aku akan memahami hukum alam semesta ketiga. Mulinger mentransmisikan sambil bermandikan cahaya hukum. Baiklah, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. 2049. Kamu semakin mengejutkanku. Aku tidak menyangka kamu datang ke sini sebelum aku dan bahkan menemukan tiga kunci. Supreme Sentian memandang Ye Chen Feng dan Jian Wu Shuang dengan dingin saat dia berjalan ke arai leluhur yang didirikan oleh Dewa Phoenix. Menyerang. Saat Supreme Sentian berjalan ke arai leluhur, Dewa Phoenix mengaktifkan arai leluhur dan mengendalikan cahaya leluhur dalam jumlah besar untuk menyerang Supreme Sentian. Dia mencoba yang terbaik untuk menjebaknya dan menundanya. Huff, kamu terlalu naif jika ingin menyakitiku dengan ancestral arai ini. Agung Sentian mendengus. Energi dao besar di tubuhnya menyembur keluar dan berubah menjadi gelombang yang bergulung, menghancurkan cahaya leluhur. Detik berikutnya, Dewa Tertinggi mengambil satu langkah ke depan dan seberkas cahaya ilahi melesat melintasi susunan leluhur, merobek susunan leluhur yang dibuat oleh Dewa Phoenix dengan 30 ribu bendera susunan tingkat tertinggi. Manipulasi Peralatan Dao Ye Chen Feng tidak ragu untuk menggunakan dao manipulasi peralatan ketika arai leluhur tercabik-cabik. Dia mengaktifkan rune ilahi di dua void god artifacts dan menebas Supreme Sentian. Aku tidak menyangka semut sepertimu bisa mengaktifkan serangan terkuat dari dua artefak Dewa Kekosongan. Mata Agung Sentian menyipit. Pohon ilahi kuno muncul di sekelilingnya dan memblokir serangan terkuat dari dua artefak Dewa Kekosongan. Ledakan. Pohon ilahi kuno bergetar. Energi spasial dalam jumlah besar ditembakkan dari pohon dan menyerang dua artefak Dewa Kekosongan. Itu menghancurkan serangan terkuat dari dua artefak Dewa Kekosongan dan mematahkan gerakan pamungkas Ye Chen Feng. Pohon ilahi tata ruang. Ye Chen Feng dapat merasakan bahwa pohon ilahi kuno yang dipanggil oleh sentian tertinggi mengandung maksud dao tata ruang yang lengkap. Itu adalah salah satu dari tiga pohon ilahi agung di alam semesta, pohon ilahi tata ruang. Saya tidak menyangka pohon ilahi tata ruang berada di tangan Dewa Tertinggi. Ye Chen Feng mengetahui kekuatan dari tiga pohon ilahi besar. Jika tiga pohon besar ilahi tumbuh secara maksimal, kekuatan mereka pasti akan melampaui artefak Dewa Kekosongan biasa. Menghancurkan. Setelah menggunakan pohon ilahi tata ruang untuk memblokir serangan terkuat dari pemakan pedang ilahi sentian mengendalikan pohon ilahi tata ruang untuk bergerak. Tiba-tiba, sejumlah besar energi spasial merobek ruang keras makam kekacauan dan menyapu ke arah Ye Chen Feng dan Jian Wu Shuang. Phoenix Mirwana. Di hadapan serangan kayu ilahi tata ruang, Dewa Phoenix mengaktifkan kekuatan nirvana terkuatnya dan memanggil lonceng ilahi Kaisar Iblis. Pada saat yang sama, Ye Chen Feng mengaktifkan fisik pedang tak tertandingi dan mengeksekusi tiga keterampilan tertinggi berturut-turut. Boom-boom-boom. Beberapa aliran kekuatan penghancur bertabrakan satu sama lain, dan ledakan yang dihasilkan langsung menghancurkan ruang dalam radius beberapa mil. Meskipun serangan yang dilancarkan oleh Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix sangat menakutkan, mereka tidak mampu menahan serangan kayu ilahi tata ruang dan langsung hancur. Melihat kekuatan kelahiran kembali nirvana dan tiga kemampuan ilahi tertinggi dimusnahkan, Ye Chen Feng dan Li Wu Chen berusaha keras untuk melanjutkan serangan mereka. Namun, perbedaan kekuatan antara mereka dan surga ilahi tertinggi terlalu besar. Gerakan pembunuhan yang terus-menerus mereka gunakan hanya dapat melemahkan kekuatan ruang, tetapi mereka tidak dapat menembusnya. Melihat kekuatan luar angkasa hendak menghancurkan Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix, Ye Chen Feng tiba-tiba berdiri di depan Dewa Phoenix. Dia menghancurkan jimat yang diberikan Tai Yi padanya dan menggunakan jimat itu untuk memblokir serangan fatal kekuatan luar angkasa. Aku tidak berharap kamu memiliki harta karun seperti itu padamu. Tapi tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu. Pergilah ke neraka dengan patuh. Melihat jimat yang rusak, surga ilahi tertinggi mengendalikan kayu ilahi tata ruang untuk meluncurkan serangan kedua. Kali ini, kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix tidak memiliki cara untuk menolaknya. Saat Ye Chen Feng mengeluarkan batu pembunuh Dewa dari gudang harta Dewa Iblis yang bisa melukai Dewa kekosongan tingkat menengah, Mulynger tiba-tiba membuka matanya saat dia fokus untuk menurunkan tiga hukum universal. Kekuatan tiga hukum universal keluar dari tubuhnya. Selanjutnya, dia dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit dan memobilisasi kekuatan dari tiga hukum tertinggi untuk menyelimuti Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix, melawan kekuatan spasial yang merobek ruang. Mem. Surga ilahi tertinggi sedikit mengernyitkan alisnya dan memandang ke arah Mulynger. Dia terkejut bahwa dia bisa menahan serangan spatial Divine Wood. Kalian memberiku lebih banyak kejutan. Mata dalam surga ilahi tertinggi bersinar dengan cahaya saat dia mengendalikan kayu ilahi tata ruang untuk terus menyerang. Dia bertekad untuk membunuh trio Ye Chen Feng. 36 patung binatang dewa, serang. Space Divine Wood tumbuh semakin besar saat bergoyang dengan energi spasial. Mulynger mengendalikan 36 patung binatang dewa yang berbeda di luar makam utama untuk menyerang bersama. Aduh. 36 God Bisroars bercampur menjadi satu dan berubah menjadi gelombang suara. Itu menghancurkan serangan Space Divine Wood seolah itu bukan apa-apa. Kekuatan yang tersisa membombardir Space Divine Wood. Suara mengerikan mengguncang Space Divine Wood dengan keras dan memaksa Supreme Sentian mundur selangkah. Meskipun Tai Sentian hanya mundur selangkah, ekspresinya menjadi sangat jelek. Sebagai seseorang yang berdiri di puncak Void God Rilem, dia belum pernah didorong mundur oleh siapapun sebelumnya. Ini membuatnya sedikit marah. Mati. Surga Ilahi Tertinggi meninju. Tenda tinju yang menakutkan menghancurkan ruang makam utama yang sangat keras dan menyerang Trio Ye Chen Feng dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Dia ingin menghancurkan mereka berkeping-keping. Aduh. Pada saat ini, 36 patung binatang dewa mengeluarkan suara gemuruh lagi. Dikombinasikan dengan raungan mereka yang tak terkalahkan, mereka menghancurkan pukulan surga ilahi tertinggi dan memaksanya mundur lagi. 36 patung binatang suci bangkit kembali. Moolinger, yang telah sepenuhnya menguasai hukum tiga kosmos besar, terus membuat segel tangan yang rumit yang terkondensasi menjadi jimat cahaya misterius yang menyatu ke dalam 36 patung binatang dewa. Dia mengaktifkan semuanya dan mengepung surga ilahi tertinggi. Kekuatan surga ilahi tertinggi mungkin sangat menakutkan, namun 36 binatang dewa ini berasal dari alam semesta yang berbeda. Mereka semua telah mencapai puncak kekuatan ketika mereka masih hidup dan sangat menakutkan. Kekuatan gabungan mereka memberikan sedikit masalah pada surga ilahi tertinggi, menyebabkan dia terkepung sepenuhnya. Dia tidak bisa membebaskan dirinya untuk menyerang trio Yechenfeng. Saat 36 binatang mistik menyerang sekte surgawi tertinggi, Moolinger dengan cepat menggigit jarinya dan menempelkannya ke pintu makam raksasa. Menggunakan darahnya sendiri dan pemahamannya terhadap tiga hukum universal, dia membuka paksa pintu makam utama. Mati untuk dewa ini. Pintu makam utama, Supreme Sentience sangat marah. Dia memegang Space Divine Wood dan menyerang 36 Divine Beast yang mengepungnya dengan seluruh kekuatannya. Dengan serangan kekuatan penuh, dia langsung membunuh 6 Divine Beast yang sangat menakutkan dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Tapi di saat berikutnya, binatang suci yang tersisa terus menyerangnya. Sekali lagi, dia dikepung dan tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Saat surga ilahi tertinggi menjadi semakin marah, dia memanggil Doppel Ganger Hitam untuk membunuh dewa binatang yang mengelilinginya. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan spasial datang dari pintu makam, memperlihatkan lubang hitam tak berdasar. KK Ye, Dewa Phoenix, ayo pergi. Saat lubang hitam muncul, trio Ye Chen Feng tidak ragu-ragu. Mereka bergegas ke makam utama sebelum surga ilahi tertinggi bisa menyerang, membuat marah surga ilahi tertinggi sampai gila. 2050. Huhuhu, akhirnya kita memasuki makam utama. Setelah memasuki makam utama Grid Desolate, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, Lingyer, menurutmu apakah Dewa Langit Tertinggi akan memaksa masuk? Mereka tidak akan melakukannya. Mu Lingyer menggelengkan kepalanya. Supreme Celestial Heaven mungkin kuat, tetapi mereka seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk masuk ke makam utama. Kalau begitu, itu bagus. Ye Chen Feng mengangguk, ayo pergi, ayo masuk ke makam utama dan lihat kekayaan apa yang ditinggalkan oleh kehancuran besar dan kehancuran besar. Jadi, trio Ye Chen Feng menuju lebih dalam ke makam utama. Aura yang menyesakkan. Ye Chen Feng merasa tertahan ketika dia merasakan kekuatan makam utama. Rasanya seperti ada gunung yang menimpa hatinya, membuatnya sulit bernapas. Saat mereka berjalan, mereka bertiga melewati terowongan gelap gulita dan melihat istana yin yang sangat besar muncul di depan mereka. Ketika mereka berjalan ke istana yin, cahaya yang menyilaukan menembus mata mereka, menyebabkan mereka tidak dapat membuka mata. Saat mereka secara bertahap beradaptasi dengan cahaya yang kuat di Aula Yin, Ye Chen Feng dan dua lainnya melihat bahwa ada ketiga pintu cahaya yang tingginya beberapa sang. Mereka dibentuk oleh cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Di luar pintu cahaya ada langit berbintang yang tak terbatas. Selain itu, tidak ada yang lain di Aula Yin. Melihat pintu cahaya di depan mereka, Ye Chen Feng dan dua lainnya tahu bahwa ketiga pintu cahaya ini terhubung ke ruang dalam makam utama. Namun, mereka tidak membabi buta memasuki pintu cahaya. Sebaliknya, mereka diam-diam merasakan pintu cahaya yang paling cocok untuk mereka. Ayo pilih yang di sebelah kiri. Aku bisa merasakan aura hukum alam semesta kita dari pintu ini. Aku bisa membantu kalian di alam semestaku. Mulynger menunjuk ke pintu di sebelah kiri. Baiklah. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix mengangguk sebelum mengikuti Mulynger melalui pintu kiri. Mereka memasuki langit berbintang yang misterius. Hukum kosmik di sini sama sekali berbeda dari alam semesta Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dan Dewa Phoenix tidak bisa terbiasa dengan itu, jadi kekuatan mereka juga sangat terpengaruh. Tapi ketika Mulynger meneruskan aturan alam semesta ini kepada Ye Chen Feng dan Long Fei Ye, mereka dengan cepat beradaptasi dengan aturan dan memulihkan sebagian besar kekuatan mereka. Lalu mereka mengikuti Mulynger ke langit. Saat mereka terbang, celah spasial yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Kemudian, tiga pria dan satu wanita berbaju perang keluar dari celah spasial. Rantai hukum melingkari mereka berempat. Setiap rantai memiliki berat ratusan juta kilogram, menekan sebagian dunia. Dewa tertinggi sembilan esensi. Mereka adalah pakar tertinggi dunia kita, Dewa tertinggi sembilan esensi. Merasakan aura aturan yang terpancar dari tiga pria dan satu wanita, Mulynger segera menebak identitas mereka dan mengungkapkan ekspresi serius. Dewa tertinggi sembilan esensi. Ling, R, seberapa kuat Dewa tertinggi sembilan esensi ini? Ye Chen Feng tidak tahu banyak tentang kekuatan Mulynger, apalagi kecakapan pertempuran sebenarnya dari sembilan esen Cess Supremacy. Dewa tertinggi sembilan esensi setara dengan Dewa kekosongan di alam semesta ini. Mereka berdiri di puncak keberadaan, tetapi mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan dan kekuatan pertempuran mereka bahkan lebih menakutkan. Mulynger menjelaskan secara detail. Tapi Dewa tertinggi sembilan esensi juga memiliki kelemahan. Hati mereka adalah kelemahan mereka. Selama kita dapat menghancurkan hati mereka, yang dipenuhi dengan energi sembilan esensi, kita dapat melukai atau membunuh mereka dengan parah. Hati, Ye Chen Feng mengangguk. Ling, R, kamu mundur sedikit. Dewa Phoenix dan aku akan berurusan dengan empat Dewa tertinggi sembilan esensi ini. Jadi berbicara, Ye Chen Feng menggabungkan tiga kartu trufnya dan meningkatkan kecakapan bertarungnya sendiri hingga batasnya. Dia memanggil dua senjata Dewa Kosongnya dan menghadapi empat Dewa tertinggi sembilan esensi dengan Dewa Phoenix. Saat Ye Chen Feng dan Long Feiyue mendekat, keempat Dewa tertinggi sembilan esensi meledak dengan energi inti yang kuat untuk membentuk empat senjata ilahi. Senjata itu bertemu dengan Ye Chen Feng dan Long Feiyue dan mulai bertarung dengan sengit di bawah bintang-bintang. Begitu mereka bertukar pukulan, Ye Chen Feng sangat mengalami teror energi asalnya yang kuat jauh melebihi kekuatan suci di tubuhnya. Dampaknya menyebabkan lengannya gemetar dan dia terpaksa mundur. Dewa Phoenix juga ditindas oleh dua penguasa sembilan esensi. Lonceng ilahi kaisar iblis yang telah berubah menjadi seukuran gunung dikirim terbang oleh kekuatan gabungan dari dua penguasa sembilan esensi. Sangat kuat. Bagaimana Dewa tertinggi sembilan esensi bisa sekuat itu? Ye Chen Feng merasakan tekanan besar terhadap dua Dewa tertinggi sembilan esensi. Serangannya dipatahkan satu demi satu dan bahkan wilayah pedangnya tidak dapat menekan keduanya. Hukum Deselerasi Waktu Dengan serangannya yang rusak, Ye Chen Feng segera menggunakan hukum perlambatan waktu untuk menusuk dua Dewa tertinggi sembilan esensi dengan gerakan yang tampaknya lambat. Desir Meskipun kedua sembilan esensi Supreme Gods memiliki kecakapan pertempuran yang mengerikan, mereka tidak dapat memahami perubahan waktu dan ditusuk di jantung oleh Myriad Origin Sword. Segera setelah itu, Myriad Origin Ki menyembur keluar dalam upaya untuk menembus tubuh dan hatinya sembilan esensi Supreme God. Namun, tidak hanya dua Dewa tertinggi sembilan esensi yang kuat dalam pertempuran, tetapi pertahanan mereka bahkan lebih menakutkan. Serangan kekuatan penuh Myriad Origin Sword tidak mampu menembus armor mereka dan masuk ke tubuh mereka. Gemuruh Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan terus menyerang, tetapi tubuh sembilan esensi Supreme God meletus dengan energi inti lima unsur yang menakutkan. Itu berubah menjadi tangan lima elemen raksasa yang mengguncang ruang dan menghancurkan Ye Chen Feng. Off Ye Chen Feng mampu memblokir tangan lima elemen dengan dua pedang Void God miliknya, tapi dia masih terluka oleh telapak tangannya, dan sejumlah besar darah menyembur dari mulutnya. Sebelum Ye Chen Feng memiliki kesempatan untuk mengatur nafas, sembilan esensi Supreme God lainnya melepaskan kekuatan kubah surga. Itu seperti hukuman surgawi yang mampu menghancurkan semua hal saat menabrak Ye Chen Feng, mengirimnya terbang lagi dan menghancurkan baju besi leluhur kelas atas, armor pertempuran naga iblis. Ye Chen Feng terluka oleh serangan gabungan dari dua dewa tertinggi sembilan esensi. Meskipun Dewa Phoenix tidak dirugikan karena kekuatan absolutnya, serangannya sulit menembus pertahanan mereka. Kak Ye, aku akan membantumu. Mulynger melihat bahwa Ye Chen Feng dalam bahaya dan terbang dengan rule light miliknya. Detik berikutnya, tubuh Mulynger menjadi satu dengan hukum alam semesta dan dengan kuat mengendalikan kekuatan mereka untuk mengikat dua dewa tertinggi sembilan esensi. Kesempatan bagus. Saat dua dewa tertinggi sembilan esensi terikat oleh hukum universal, Ye Chen Feng segera menggunakan semua kekuatan ilahi di tubuhnya dan melepaskan jalan manipulasi peralatan. Dia melemparkan dua pedang dewa kekosongan, yang paling kuat, untuk menyerang salah satu dewa tertinggi sembilan esensi yang mobilitasnya dibatasi. Meninggal dunia. Di bawah serangan terkuat dari dua void God Swords, hati sembilan esensi Supreme God ditusuk. Sejumlah besar energi asal meledak di tubuhnya, dengan cepat menghancurkan tubuhnya. Kayu dewa kekacauan, melahap. Saat tubuh sembilan esensi dewa tertinggi hancur, Ye Chen Feng memanggil keos dharma idol miliknya dan mengubahnya menjadi keos divine wood yang mengjulang tinggi. Itu berakar di tubuh sembilan esensi Supreme God dan dengan marah melahap energi asalnya. Energi yang sangat menakutkan. Ye Chen Feng terhubung ke keos divine wood, sehingga dia bisa merasakan keos divine wood melahap sembilan esensi dewa tertinggi dan transformasi cepat energi caosnya. Ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Dia punya perasaan bahwa jika keos divine wood melahap cukup banyak dewa tertinggi sembilan esensi, idola dharmanya mungkin bisa menerobos ke alam roh kekosongan. Mati. Sembilan esensi Supreme God lainnya merobek belengguru light saat dia melihat temannya dimakan oleh chaos divine wood. Dia menggunakan senjata asalnya dan mencoba menghancurkan chaos divine wood. Namun, chaos divine wood terlalu kuat. Serangannya tidak bisa melukainya sedikit pun.